assalamualaikum salam sehat bro di pagi yang cerah ini saya akan memasang kipas pada apa nih yes sih untuk RC truck kalau nggak salah ini saya sudah memasang ini yang kedua dan saya menggunakan kipas 5 volt saja karena pas sekali kalian lihat kebetulan harus pakai skrup ini juga pas sekali Oke tinggal di baut ini saya rasa lebih mantap dari yang pertama nanti posisinya seperti ini saja anginnya meniup karena yang saya buat pertama sangat memuaskan katanya dan ini katanya panas sekali tanpa kipas jadi minta dipasangkan Oke saya pasangkan dengan kipas 5 volt sebetulnya ini sudah ada tegangan 5 volt tapi saya tidak ingin mengganggu saya menggunakan regulator saja ya regulatornya saya menggunakan ini AMS 1175 volt tidak terlihat dan saya tempel saja disini menggunakan lem besi nanti Oke saya lem saja dahulu oke kemudian yang kedua kalian lihat saya menggunakan yang tahan panas saja karena ini di hat-sync nanti seperti ini saja sudah mantap oke bagaimana desain mudahnya saya menggunakan ini kalian lihat kipasnya jadi masih bisa menggunakan transisor BC547 548 yang maksimum 100 mAh oke desainnya seperti ini saja kalian perhatikan kan sangat mudah karena NTC dipanaskan krisisansinya turun jadi NTC nya dipanaskan turun kipas akan on ini bisa kalian menggunakan BC547 atau 548 atau apa saja NTC nya disini nanti kita ukur besarnya oke karena saya menggunakan regulator regulatornya 7805 ini outputnya di pin 3 pin 3 benar groundnya di pin 1 inputnya oh sorry output di pin 2 pin 1 ground pin 3 input ini nanti 12 volt karena ini menggunakan 7,2 jadi tegangannya bisa 7,2 sampai 12 volt bisa lebih karena menggunakan regulator regulator ini oke denar seperti ini saya pikirkan dahulu bagaimana cara menempelnya agar rapi antara ini ini dan transistor oke agar lebih ringkas bias regulatornya pin 2 nya saya potong saja karena saya akan menggunakan yang besarnya oke pertama akan saya lem sensornya Jadi kalian tentukan posisinya Saya akan pasang disini saja Pemasangan ini harus benar-benar nempel Ke bodi Jangan sampai tidak Oke setelah sudah yakin Sisanya kalian bersihkan saja Seperti ini Sudah tidak mengganggu Sudah Kemudian Transistornya akan saya pasang disini Karena tempatnya mepet sekali Jadi transistor disini Regulatornya juga disini Oke mudah-mudahan bisa Ini emitter Saya pasang saja disini Karena resistornya belum saya tentukan Disementara dahulu Oke regulatornya disini Oke seperti ini saja Mudah-mudahan kuat Lalu kita diamkan Oke akan saya lihat resistansinya Derajatnya 32 Ini 10K Tipe NTCnya Saya soalnya punya dua macam Ada 10K Ada 50K Ini 10K Karena mendekati 10K Pada suhu Ruang 25 derajat Oke misalkan kita ingin Panas berapa Dia akan mulai Transistor mulai on Saya coba panaskan saja Biarkan panasnya merata Ini Ya benar Merata Masih hangat Oke saya buat Di 40 Nanti Kita buat sampai 45 Kita lihat Agar panasnya merata Jadi ini cara menentukan Besarnya resistansi Kalian lihat resistansinya Sudah Ya sudah panas sekali ini Oke sudah Saya rasa sudah 45 Kita diamkan dahulu Jangan langsung kalian Ini resistansinya Kalian lihat Saya akan buat Di 4,6 4,7 Saya perhatikan dahulu Oke agar aman Saya buat Tidak jadi Saya buat Di Ini 42 41 derajat Oke akan saya buat Di 5,4 Saja Sekitar 40 41 derajat Kipas sudah on Jadi Di 5,4 Kilo Setelah kita Menentukan Besarnya Resistansi Agar Kipas mulai on Ini jadi 5,4 Kilo Kemudian Agar Transistor Benar-benar on VBE-nya Saya buat 0,7 Volt Oke Menggunakan Rumus Perbandingan Seperti biasa VBE Ini R R Dibagi R NTC Jadi pada saat 5,4 Saja R Dibagi 5,4 Sama dengan Tegangannya 0,7 Dibagi Tegangan NTC Pada saat Transistor on 5V Dikurang 0,7 Jadi R Sama dengan 0,7 Kali 5,4 Dibagi 4,3 Saya hitung Dahulu Oke Didapat 0,879 Kilo Jadi Ohmnya Sekitar 879 Ohm Ini yang ada Di pasaran Nilainya Oke Biasanya Ini adanya 820 Ohm Yang ada di pasaran Atau 1 Kilo Kalau 1 Kilo Ini Terlalu Langsung Mulai On Nanti Kita bisa Rubah-rubah Oke Kita praktek Saja Oke Akan Saya Coba Dengan Resistor 1 Kilo Saja Saya Solder Di Basisnya Kemudian Kemudian Ujungnya Kita gabung Di pin 1 Regulator 7805 Dengan Collector Ini Saya gabung Saja Disini Oke Sudah Sorry Tadi Bukan Collector Tapi Emitter Jadi Ujung Resistor Emitter Pin 1 Sebagai Ground Kemudian Kipas Negatif Kabel Kipas Negatif Ke Collector Ini Rada Mutar Tapi Tidak Apa-apa Oke Saya Beri Kabel VCC Di Pin 3 Regulator Ini VCC Harus Yakin Kuat Bro Kemudian Kabel Background Sudah Oke Saya Pasang Saja Disini Oke Mantap Bro Pas Ini Sebetulnya Masih Terlalu Besar Bautnya Tapi Tidak Apa-apa Kemudian Taki NTC VCC Bisa Kalian Bolak Balik Terbalik Masalah Satu Kebasis Ini Yang Kebasis Satunya Ke VCC Gabung Dengan Kipas VCC Oke Kemudian Kipas Positif Dengan Sensor Sensor Saya Ke VCC 5V Oke Kita Tes Dahulu Saya Menggunakan 1 5V Kemudian Saya Coba Panaskan Saja Ini Sensor Disini Oke Disini Saja Tidak Apa-apa Mungkin Ini Rada Lama Tapi Biarkan Saja Putar Bro Terlihat Nanti Akan Mati Sendiri Oke Saya Biarkan Dahulu Ini Karena Headsink Jadi Lama Matinya Karena Panasnya Menyerap Oke Kalian Lihat Harusnya Sudah Mulai Mati Ya Sudah Mati Oke Bro Mantap Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh